selamat menikmati dan kewajiban untuk memilih pemimpin-pemimpin gunakan hak suara, jangan sampai golput ya, dan mudah-mudahan kita berdoa, kita semua bisa mendapat pemimpin yang amanah yang cinta sama rakyat, yang bisa memberi banyak manfaat untuk daerah masing-masing, oke nah sekarang kita mau latihan di hasil, yuk, ikutin ya selamat menikmati 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 Tujuh empat atau tujuh lima ya, agak-agak lupa, tapi yang pasti sekitar umur tujuh tahunan gitu deh. Dan waktu itu, gak lama habis aku rekaman, lagu pertama itu kan, Kera ya, Si Kera. Terus habis itu aku syuting, syuting pertama juga, Cinta Kasih Mama. Sama Adi Bin Selamat, lagu Si Kera itu masuk di situ. Mama, 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 lagu ini gitu. Coba-coba melihat itu, seekor kera amat lucu, dia tersenyum kebanyakan. Kera aja bisa senyum loh, sakti ya kalau jalan lupa. Terus habis itu, kereta kuda. Ngeliat masa kecil tuh kan kayaknya, ya lah jelek banget sih kadang-kadang gitu. Ya malu banget sih kayak gitu, tapi gitu. Tapi Alhamdulillah seneng sih, karena anak-anak kita, anak-anak aku, jadi bisa lihat waktu mamanya kecil. Nah itu memang karir aku dulu, waktu artisilik ya, rekaman juga, dan dibarengi sama main film. Masih kecil sih, salah-salah lucu aja kali ya. Terus begitu udah mulain agak besar, mulain tuh agak deg-degan. Karena kan memang waktu itu kecil, terus sempat berhenti sebentar karena mulain ada perubahan suara. Abis itu kan nyanyi lagi tuh, agak-agak sedikit udah remaja. Nah itu mulain tuh, mulain ada demam panggung. Jadi taunya demam panggung di situ tuh. Jadi kalau misalnya udah, terutama kalau show ya, kalau show tuh kalau udah mau dipanggil, musti aku ke belakang dulu untuk pipis. Terus rupanya itu demam panggung, dan waktu itu memang aku ngerasa kalau nyanyi gitu ya, pertama-tama. Terus bingung juga gitu kan, kalau nyanyinya harus ngomong, udah jangan pakai ngomong deh, langsung nyanyi aja gitu kan. Jadi nggak bisa, apa kabar, gitu-gitunya tuh bikin gemeteran suara. Dan biasanya memang start awal, pasti suaranya agak bergetar, tapi setelah itu sih udah loncer sendiri. Nah setelah dewasa tentunya, sudah mulai bisa ngatur emosi. Itu kan cutahnya deg-degan, terus agak nervous, takut salah. Nah pas udah dewasa, mulai bisa ngatur itu dan udah biasa. Udah tenang aja deh. Udah tenang aja deh. Memang agak prihatin ya, karena lagu anak-anak sekarang jarang yang bener-bener pure, yang warnanya anak-anak, penyanyi anak-anak sekarang juga kemarin-kemarin ini seperti itu ya. Jadi tampilnya nggak sewajarnya anak-anak gitu. Padahal kita berharap bahwa anak-anak ya bisa hadir sebagai artis cilik yang dikonsumsi untuk anak-anak, pakaiannya segala macem. Sehingga bisa diikutin sama anak-anak yang lain gitu kan. Jadi tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan akan hadir yang seperti itu lagi, seperti waktu jaman-jamannya kita-kita dulu. Rekaman sama Adi waktu itu memang ada rekaman sendiri, ada rekaman sama Adi beberapa lagu. Jujur-jujur anak sekarang, kalau bermain tak pernah curah. Lujur-jujur anak sekarang, walaupun segini kesawarian. Cubit-cubitan, terus lagunya Umi, yang apa pengalaman tuh kan dulu lagu pengalaman, karena lirikan gitu kan Umi yang nyanyi itu. Kita juga nyanyi tuh versi anak-anaknya. Wahai Fitriah, apakah kau sudah mandi? Sebentar lagi kau pergi ke sekolah. Oh mama-mama sudah sedari tadi, sekarang juga Fitriah pergi sekolah. Hati-hati di jalan, akan ku perhatikan. Pergilah engkau sayang, baiklah mama. Hati-hati di jalan, akan ku perhatikan. Bergilah engkau sayang. Ya mama. Terus, kipas, kipas, kupas, kupas, kipas, 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 kipas. Apa yang dikipas? Apa yang dikupas? Gitu. Masih banyak yang pantaran aku yang masih ingat juga sama lagu itu. Terus, sempat nyanyi juga sama Umi. Terus, sempat nyanyi juga sama Om Melky Guslo. Bapaknya Melky Guslo. Aku sempat dulu nyanyi sama Om Melky Guslo. Udah almarkum ya. Ya, habis itu kan memang pas remaja itu aku cuma show-show aja. Belum sempat rekaman lagi. Ceritanya mau rekaman. Akhirnya keburu. Keburu. Ada yang, ada si dia yang mulai cidekin aku. Terus, tapi dia bilang, Nah, dia mulain tuh agak-agak dipingit-pingit dikit sama dia. Lucu ya, dipingitnya bukan sama Umi Amaba, tapi sama si dia. Rupanya dia takut hilang. Nah, terus akhirnya, Jadi mau rekaman gak jadi lagi. Mau rekaman gak jadi lagi. Sampai akhirannya aku married. Kemudian setiap mau rekaman hamil. Seru kan. Terus nanti kalau udah lagi mau rekaman, Abah udah siapin gini. Tau-tau ntar ada aja halangannya. Dan sampai sekarang masih belum rekaman lagi. Tapi kalau show, main film, masih terus. Aktivitas yang lain. Alhamdulillah, walaupun bukan total. Tapi ya, suka-suka aja gitu kan. Karena memang cuma untuk menyalurkan darah seni yang ada. Oh iya, kebetulan waktu kemarin itu sempat, Apa tuh namanya tuh kalau aku gitu. Dorce sempat minta aku nyanyi lagu waktu, Apa tuh? Dia prihatin dia untuk Umi. Ya kan? Akhirnya, Sempat keluar, Tapi sempat ditarik lagi. Industri debre-debre. Akhirnya pas kemarin lagi mulai covid gitu ya. Tau-tau kok terbersih lagu itu gitu. Terus akhirnya aku ganti. Aku di telefon Dorce, Terus aku bilang, Bun, mau gak ini kalau diganti syairnya gini-gini? Boleh gak? Oh boleh, boleh, boleh. Akhirnya Alhamdulillah, Tia Gidi de tu ya lagu itu. Dan Alhamdulillah sambutannya cukup bagus, Walaupun cuma di Youtube. Alhamdulillah. Ya, paling tidak bersyukur, Karena masih banyak Alhamdulillah yang masih katanya rindu Sama penampilan aku, Kepengen dengar suara aku. Jadi, mudah-mudahan bisa ngehibur ya. Ini air mata pun jatuh, Bergetar hati penuh pilu Pada saat wabah corona Melanda dunia Tak mungkin lagi membusung dada Tiada yang mampu berkuasa Atas semua takdir yang engkau berikan Maafkanlah kami, ampunilah kami Yang berlumur salah dan dosa Musnahkan korona Hapuslah derita Hanya kau yang maha kuasa Duhai ilahi Terimalah taubat kami Kabulkanlah doa kami Tak berdaya diri menanti Rahmatmu Duhai ilahi Ya, jadi tapi tetap sih Kepengennya bisa rekaman Tapi belum tahu kapan Dan semua memang pastinya Bismillah Kita punya rencana sih Udah dari kapan Tapi masih tetap Belum jadi juga nih Gak tahu bagaimana Nanti sehat nih turusannya Gak tahu bagaimana Kasih Dan kamu Tetap Kepengennya bisa Kepengennya bisa Berredit Bagaimana Kepengennya bisa Jangan Bagus Bagaimana Selamat malam ibu, kau tak ada tanpa Tidak ada tanpa Tidak ada tanpa Tidak ada tanpa Kalau apa-apa tak ada Aduh takut kau hilang Tidak ada tanpa Akhirnya, aku tak ada Aku tak ada tanpa Aku tak ada cinta Tidak ada tanpa Tidak ada tanpa Sakit apparently Matahit here Kaya kan Tiadaan Tidak ada tanpa Tidak ada tanpa Tidak ada tanpa Kaya kan Tidak ada tanpa Kaya kan selamat menikmati selamat menikmati love all